Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Sarandi oke di video kali ini saya mau ngasih tutorialnya teman-teman ya untuk kali ini tutorialnya adalah gimana sih caranya biar burung ini tidak mati dan buru ekornya itu tidak rusak teman-teman jadi misalkan kita baru nangkap jaringan atau pikatan ya baru nangkap dari hutan terus langkah-langkah yang kita lakuin biar buru ekornya tidak rusak atau tidak mati seperti ini teman-teman maka dari itu yuk kita simak video ini sampai selesai oke tapi sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat teman-teman tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang maka dari itu yuk bukung terus channel ini biar saya semakin semangat bikin tutorial-tutorial atau informasi yang menarik oke teman-teman ini yang ada di sebelah saya ini ini burung murai papua atau dibilang burung deod karena suaranya deod teman-teman ini yang satu ceprol yang satu utuh teman-teman kenapa saya kasih contoh dua kasih contoh dua biar teman-teman mudah menilainya teman-teman jadi ekornya burung ini itu sangat panjang teman-teman namanya aja murai papua ya jadi ya emang murai cuma bukan murai yang mahal teman-teman ini murah teman-teman untuk daftar harganya sudah saya share ya kemarin ya tinggal kalian lihat aja cek aja untuk daftarnya oke teman-teman langsung saja yuk kita kasih tutorialnya teman-teman biar tidak terlalu panjang ya video ini oke langkah yang pertama misalkan kita baru mendapatkan burung ini entah itu dari jaringan entah itu dari pikatan entah itu dari toko kalian beli ombyokan teman-teman jadi langkah pertama kalian siapkan kandang ini kandang yang ukuran 60 aja termasuk kekecilan teman-teman itu ekornya masih nempel ini ukuran 60 ini kandang kandang ternak nih jadi kalau misalkan pakai kandang ternak seperti ini minimal ukurannya itu 75 sampai 100 jadi semeter ya ukurannya semeter ya teman-teman jadi kalian bisa beli yang ukuran semeter itu cukup buat burung ini itu langkah yang pertama yang kedua kalian cari bahan ya bahan ya mudah-mudahan si ekornya tidak rusak ya jadi yang masih ada ekornya yang seperti yang satunya ini ekornya tidak rusak jadi lebih menarik dan lebih bagus teman-teman apa burungnya oke yang selanjutnya yaitu kita misalkan beli itu misalkan masih bahan ya atau baru nangkep otomatis burung ini kan masih stres masih masih apa namanya masih intinya masih stres lah enggak mau makan dan dia masih giras gemelabrak gitu maka dari itu saya bikin tutorial ini biar teman-teman itu ntar kalau baru beli atau baru dapat setelah menonton video ini biar tidak rusak teman-teman oke itu langkah yang pertama langkah yang kedua kita beli bahan yang bagus dan kita siapkan kain kain terserah kamu kalian-kalian lah ya mau kain sarung mau kain apa aja yang penting kain yang secukupnya sama kandang ini jadi kita tutup seperti ini teman-teman jadi kita tutup seperti ini biar burung ini itu tenang biar stresnya hilang teman-teman kita tutup minimal ditutup minimal paling minim itu tiga hari ini syukur-syukur lebih jangan sampai enggak tiga hari karena untuk burung ini untuk tiga hari insya Allah sudah sudah tenang ya sudah adaptasi sama kandang jadi untuk tiga hari kalian tutup seperti ini dan kan ditutup seperti ini kan otomatis gelap ya teman-teman ya gelap jadi kalian cari lampu ya lampu yang seperti ini aja teman-teman nih ini lampu yang seperti ini ini lampu yang seperti ini jadi kalau misalkan taruh disini itu jadi terang nah pakai lampu yang seperti itu teman-teman dan siapkan makanannya minumannya teman-teman di dalamnya itu minimal tiga hari jangan dimatiin lampunya ya matinya apa lampunya jangan dimatiin biar dia itu makan tenang di kandang itu teman-teman itu langkah yang ketiga ya oke langkah yang keempat selalu pantau ya pantau jadi itu burung itu makan atau tidak gitu teman-teman kalau makan ya Alhamdulillah kalau tidak makan kalian tangkep kasih dikasih nggak usah saya contohnya jadi ini kalian tangkep terus di disuapin teman-teman biasanya burung itu kalau sudah agak tenang itu biasanya disuapin mau terus diminumin suapin minumin next video saya akan praktekan lah kalau masalah itu ya itu yang ketiga oke yang keempat setelah tenang jadi burung sudah makan burung sudah tenang kalian buka kotong seperti ini dibuka nah dibuka seperti ini sudah tenang seperti ini teman-teman ini saya baru dapet sekitar satu minggu satu minggu ini teman-teman dapat dari orang ya biasa saya kan penampung saya kan jualan burung dapat dari orang dan Alhamdulillah sudah tenang nih walaupun di jejer saya tapi tidak terlalu gerpak-gerpak seperti itu teman-teman nah itu teman-teman mungkin videonya juga segini ya sudah jelas ya gimana sih caranya biar burung ini ekornya tidak rusak dan tidak mati seperti yang tadi saya sebut oke lah teman-teman mungkin video segini mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat oke sehiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam kicomania selamat menikmati selamat menikmati